Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Sahabat dan tabi'in juga pernah berbeda dalam menentukan idul fitri. Namun, umat muslim pada masa lalu tetap saling menghormati. Perbedaan dalam menetapkan idul fitri telah terjadi sejak masa sahabat dan para tabi'in. Kendati terdapat perbedaan dalam menentukan jatuhnya hari raya idul fitri, namun umat muslim pada masa lalu tetap saling menghormati. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang Quraib bin Abi Muslim atau Abu Rusidain seorang dari generasi tabi'in yang melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Sesampainya di Syam, Quraib mendapati datangnya bulan Ramadan. Ia dan penduduk Syam melihat hilal pada hari Jumat. Setelah urusannya di Syam selesai, Quraib memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ia pun sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Quraib menemui sahabat Ibnu Abbas atau Abdul bin Abbas. Quraib pun bercerita padanya bahwa penduduk Syam melihat hilal pada hari Jumat. Sementara Ibnu Abbas dan penduduk Madinah melihat hilal pada hari Sabtu. Karena itu Quraib pun bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mengapa Ibnu Abbas dan penduduk Madinah tidak ikut muawiyah di Syam. Ibnu Abbas menjawab bahwa dirinya dan penduduk Madinah melihat hilal pada hari Sabtu. Dari Quraib, sesungguhnya umuh Fadl binti Al-Harit setelah memutusnya menemui muawiyah di Syam. Berkata Quraib, lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya. Dan tampaklah olehku, bulan Ramadan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal, Ramadan, pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan, Ramadan, lalu Abdul bin Abbas bertanya kepadaku tentang beberapa hal. Kemudian ia menyebutkan tentang hilal, lalu ia bertanya, kapan kamu melihat hilal, Ramadan? Jawabku, kami melihatnya pada malam Jumat. Ia bertanya lagi, engkau melihatnya, sendiri? Jawabku, iya. Dan orang banyak juga melihatnya, lalu mereka puasa dan muawiyah puasa. Ia berkata, tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari, atau sampai kami melihat hilal, bulan syawal. Aku bertanya, apakah tidak cukup bagimu Rukiyah, penglihatan, dan puasanya muawiyah? Jawabnya, tidak. Begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami. Itulah tadi kisah sahabat Nabi yang pernah berbeda pendapat saat menentukan Hari Idul Fitri. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualambisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.